Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyati wal qawli wal amal Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita panjatkan kuji syukur kepada Allah Karena pada sore hari ini Allah masih memberikan Allah masih memberikan kekuatan kepada kita Hidayahnya kepada kita Sehingga kita bisa meneruskan kajian ilmu ini Ilmu yang membarui Ilmu yang wajib kita ketahui bersama Dalam keadaan syihah wal afiyah Salah wa serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad wa sallim Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita juga mengingatkan tentang pentingnya niat karna Allah Sebelum kita mulai pelajaran ini jangan lupa masing-masing Untuk menata niatnya Dia meniatkan ngaji ini karna Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kali ini, untuk sore hari ini Kita akan mengkaji bab tentang ilmu akhidah Atau ilmu tasawuf maksudnya Ilmu akhlak maksudnya Atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hati Berhubungan dengan anggota-anggota badan yang lain Jadi disini kita sudah sampai pada bab tentang Apa namanya Tentang maksiat-maksiat yang kemungkinan akan dilakukan Oleh lisan, oleh mulut Kita mengetahuinya supaya kita bisa mengendalikannya Supaya kita bisa menjaganya Supaya kita bisa menjauhinya Jadi disini katanya ilmu al-lif Pengarang ini mengatakan Bahwasannya termasuk dari maksiat lisan Itu adalah menyembunyikan ilmu yang wajib Menyembunyikan ilmu yang wajib Ilmu agama maksudnya Ketika ada seseorang Seseorang ditanya Ditanya tentang ilmu agama Ilmu yang beruri apalagi Ilmu yang seharusnya kita miliki Untuk bisa seibadannya Ditanya kemudian disembunyikan Padahal dia bisa Maka ini berdosa Berdosa besar bahkan Nabi SAW bersabda Yang maknanya Atau reaksinya Man su'ila'an ilmin Fakatamahu Uljima yawmal qiyamati Bilijamin min nadid Orang yang ditanya ilmu Ditanya tentang ilmu agama Ilmu yang beruri terutama Kemudian dia tidak mau menjawabnya Tidak mau mempatuakannya Tidak mau mengajarkannya Maka dia akan dikendalikan Atau dikendalikan atau diikat Dengan ikatan Dengan ikatan yang terbuat dari neraka Jadi lijam disini adalah Seperti halnya Tali yang diikatkan pada Kuda Kendali Seperti itu Tapi itu terbuat dari api Maka orang yang ditanya Dan dia ahli Bisa Tentang ilmu agama Kemudian dia sembunyikan Tidak mau mengajarkannya Maka dia akan diikat Oleh Allah Dia akan diikat Oleh para malaikat Yang menjadi Apa namanya Makhluk-makhluk Allah Su'ana wa ta'ala Dia akan diikat Dengan ikatan yang terbuat dari api Orang tersebut Berarti dosa Dosa orang itu Jadi yang dimaksud disini adalah ilmu agama Kalau dia ditanya Kemudian menyembunyikannya Padahal dia ahli Padahal dia tahu Padahal dia itu mengambil Keilmuannya dengan benar Dari ulama yang tikoh Ulama yang terpercaya Kemudian dia menyembunyikan Tidak mau mengajarkannya Maka dia akan dikendalikan Dia akan diikat Dengan ikatan di hari kiamat besok Yang terbuat dari Yang terbuat dari api neraka Na'udzubillah Itu sangat besar sekali Dosanya Makanya Ulama mengatakan Mengajarkan ilmu agama Mengajarkan ilmu yang doruri Terutama ilmu yang doruri Itu ada kalanya Fardu kifaya Ada kalanya Fardu ain Wajib ain Wajib kifaya Wajib kifaya Itu kan Jika tidak tertentu pada seseorang Banyak orang yang bisa Banyak orang yang bisa Untuk mengajarkan pada Satu kampung Umpamanya Atau satu desa Umpamanya Banyak orang Dan Memenuhi semua Memenuhi semua perkara Yang dianggap bisa Menggugurkan kewajiban Jika ada beberapa orang Di satu desa Ataupun di kampung Tidak tertentu pada seseorang Dia semuanya bisa Di semuanya Artinya dia memang Benar-benar Ilmunya itu Meraihnya Meraih ilmu itu Dengan cara yang disabdakan oleh Nabi yang diarahkan oleh Baginda Nabi SAW Yaitu belajar dari guru Gurunya itu adalah orang yang terpercaya Gurunya belajar pada guru Sampai Baginda Nabi SAW Sampai Malaika Jibril Malaika Jibril Mewayukan kepada Nabi Kemudian Diajarkan kepada sahabat-sahabatnya Urutannya seperti itu Dan dia Banyak Dari satu kampung Itu lebih daripada satu Dan dianggap cukup Dianggap cukup Maka Ini adalah Fardu Kifaya Dianggap cukup Itu maksudnya ya Semuanya orang itu Dalam satu kampung Ilmu-ilmu yang dururi Itu bisa Karena Diajarkan Diajari oleh orang yang Tidak satu orang saja Lebih dari satu orang tadi Maka itu hukumnya Fardu Kifaya Tapi kalau tidak mencukupi Semuanya Maka ya wajib Wajib bagi setiap kita Untuk mengajarkannya Wajib bagi kita Untuk Mengajarkan ilmu-ilmu Yang seperti ini Ilmu-ilmu yang kita pelajari Seperti ini Tentang ilmu Bagaimana Orang itu Mengenal Allah Bagaimana Mengenal Rasulnya Dengan benar Bagaimana Berhutu dengan benar Bagaimana Dia itu Sholat dengan benar Bagaimana Istinjak Mencukikan diri dari Mencukikan diri dari Najib dengan benar Bagaimana Orang tersebut itu Apa namanya Sholat Kemudian Tayamum dengan benar Bagaimana Mengatur hatinya Tidak boleh Tidak boleh dengki Dan lain sebagainya Bagaimana Mengendalikan Jawarehnya Anggota badannya Hal-hal yang Seperti ini Wajib Hukumnya Wajib hukumnya Kalau dalam Satu kampung Satu desa Itu Tidak cukup Hanya dengan Beberapa orang tersebut Maka wajib Untuk Mengajarkan Ilmu-ilmu Yang seperti ini Wajib Ain Kalau wajib Berarti kalau tidak Diajarkan Berarti kan Berdosa Kalau tidak Diajarkan Berarti berdosa Jadi dianggap Wajib kifaya Wajib kifaya Artinya Kalau sebagiannya itu Sudah melaksanakan Dianggap Ini tidak berdosa Satunya tidak berdosa Kalau semuanya Dianggap mencukupi Kalau semuanya Satu desa Umpamanya Itu sudah ada Mengajari Dan semuanya bisa Tentang ilmu-ilmu Agama Terutama ilmu yang Fardu Ain Ilmu yang Loruri Tapi kalau tidak Mencukupi Maka orang tersebut Itu wajib Tetap untuk Mengajarkannya Jadi Sebagai Kita yang tahu Tahu tentang Bagaimana mengenal Allah dengan benar Bagaimana Mengenal Rasulnya dengan benar Kita ini Meskipun Hanya sebatas Kitab yang dasar Maka Hendaklah kita Mengajarkan kepada Orang lain Takutnya Nanti kita itu Termasuk orang yang Berdosa Kenapa Karena Kita itu Tidak mengajarkan Ilmu yang kita miliki Padahal di sekitar kita Banyak orang Yang lalai Banyak orang Yang tidak tahu Banyak orang Yang tidak mengenal Allah dengan Dengan benar Banyak orang yang Tidak mengenal Rasulnya dengan benar Jadi maka Seharusnya kita Harus mengajarkannya Tidak harus Menunggu Supaya kita itu Hafal Umpamanya Hafal Kitab ini Hatam kitab ini Enggak Kita tahu tentang Bahwasannya Allah tidak serupa Dengan makhluknya Kita tahu Seperti itu Kita ajarkan Kepada yang lain Takutnya Kita itu Termasuk orang-orang Yang terkena Hukum Yaitu berdosa Karena tidak Mengajarkan Kepada yang lain Padahal yang lain Itu membutuhkan Apalagi saat ini Kita lihat saja Di samping rumah kita Di depan rumah kita Banyak orang yang Berkata-kata Banyak orang yang Mempunyai pikiran-pikiran Banyak orang yang Mempunyai tulisan-tulisan Itu tidak Tidak semuanya Itu benar Butuh dari Ilmu agama Terutama ilmu yang Teruri Makanya kita harus Mengajarkan Ilmu yang kita Dapatkan ini Dengan amanah Meskipun Tidak harus Hatam Kitab tertentu Yang penting Kita tahu Bagaimana Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan benar Bagaimana Mengenal Rasulnya Dengan benar Jadi itu Termasuk Maksiat Daripada lisan Mulut Itu adalah Ketika seseorang Ditanya Tentang ilmu agama Dia tahu Dia memang Ahli di bidangnya Kemudian Kemudian dia Menyembunyikannya Tidak mau Mengajarkannya Maka di hari Kiamat Besok Nanti akan Dikendalikan Diikat dengan Ikatan yang terbuat Dari api neraka Makanya Makanya Adalah Menertawakan Menertawakan Angin yang keluar Dari kemaluan belakang Atau Kentut Itu tidak Boleh Kalau Dia itu Tujuannya adalah Untuk Meremehkan Menertawakan Bukan karena Apa namanya Makhluk Bukan karena Apa namanya Terlanjur Begitu Tidak sengaja Biasanya Karena ada Ada orang Ada temannya Kentut Kemudian Dia ketawa Bukan karena Sengaja Tapi refleks Begitu Reflek Jadi kalau Seperti itu Tidak dosa Tapi kalau Memang Sengaja Apalagi Tahu Bahwasannya Orang yang Kentut tersebut Itu Malu Maka dia Berdosa Orang yang Menertawakannya Itu Akan Berdosa Itu bagaimana Islam mengatur Sampai yang Seperti itu Itu dijaga Oleh Islam Menjaga Perasaan Orang lain Ada Cerita Seorang ulama Seorang ulama Itu Apa namanya Jalan-jalan Kemudian Sampailah Di suatu tempat Kemudian Dia beli Sesuatu Di toko Kemudian Di toko tersebut Itu ada Seseorang Perempuan Perempuan Kemudian Dia apa Ketika Apa namanya Ulama ini Datang Dia kentut Kalau orang dulu Kan begitu Perempuan Itu malu Malu Mengeluarkan Angin Dari Kemaluan Bagian Belakang Malu dia Tapi Cerdatnya Ulama ini Dia pura-pura Tidak tahu Supaya Apa Menjaga Perasaan Kalau orang dulu Kan malu Kalau mengeluarkan Seperti itu Perempuan Mengeluarkan itu Kan malu Mungkin sekarang Itu di Umbar Kesana Kemari Itu perbedaannya Kalau dulu Kan Sangat malu Sekali Akhirnya Akhirnya Ketika Transaksi Diajak Bicara Diajak Bicara Si Ulama ini Dia pura-pura Tidak Tidak Mendengar Untuk apa Untuk menjaga Perasaannya Supaya Dia itu Tidak Malu Akhirnya Apa Akhirnya Karena Tidak Mendengar Pura-pura Tersebut Karena Memang Menjaga Perasaannya Akhirnya Dia mempunyai Perasaan Si perempuan Tersebut Oh memang Tidak Tidak Dengar Untung Tidak Dengar Untung Tidak Dengar Sehingga Tidak Tidak Mendengar Apa Namanya Angin Yang keluar Dari Saya Ini Begitu Itu Ulama Dulu Bagaimana Menjaga Akhlak Mereka Sampai Yang Seperti Itu Juga Dijaga Jadi Dalam Islam Tidak Boleh Mentertawakan Mengejek Angin Yang Keluar Dari Orang Lain Orang Sesama Saudara Muslim Tidak Boleh Tidak Boleh Mentertawakannya Tidak Boleh Mengejeknya Kemudian Atau Terhadap Seorang Muslim Untuk Menghinanya Menertawakan Seseorang Bukan Karena Kentut Tapi Menertawakan Tujuannya Menghina Biasanya Kan Ada Orang Mentertawakan Tujuan Menghina Tertawa Dengan Senyum Tertawa Karena Bahagia Dengan Tertawa Karena Menghina Diajak Ngobrol Kemudian Apa Kemudian Di tengah-tengah Ngobrolnya Itu Seakan-akan Orang Yang diajak Bicara Ini Itu Kata-katanya Itu Tidak Berharga Bagi Dia Tertawa Tertawa Bicara Ngobrol Tentang Tentang Sesuatu Kemudian Si B Temannya Sama Muslim Menganggap Bahwasannya Yang Diomongin Oleh Si A Ini Tidak Berguna Kemudian Tertawa 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 Tujuannya Dan Melacakan Apa Yang Diucapkannya Ini Apa Yang Diucapkan Ini Maka Itu Berdosa Maka Itu Berdosa Jadi Bisa Bisa Pembicaraan Bisa Karena Bentuk Tubuhnya Dan Lain Sebagainya Tertawa Untuk Menghinanya Menertawakan Orang Lain Tujuannya Untuk Menghinanya Itu Tidak Boleh Itu Adalah Maksiat Isan Kalau Maksiat Berarti Berdosa Kalau Maksiat Berdosa Seperti Halnya Kita Supaya Disuruh Oleh Islam Untuk Menjauhi Perkara-perkara Yang Itu Adalah Dosa Meskipun Itu Adalah Sesuatu Yang Remeh Sekali Meskipun Itu Adalah Sesuatu Yang Menurut Kita Mungkin Itu Remeh Karena Orang Tidak Tahu Masuk Neraka Itu Karena Apa Mungkin Karena Dosa Yang Dianggap Itu Remeh Bisa Tidak Diampuni Tidak Mendapatkan Syafaat Baginda Nabi Sallallahu Kita Harus Berusaha Untuk Menjauhi Masyiat Bagaimana Bentuknya Apapun Bentuknya Baik Itu Mungkin Menurut Kita Itu Remeh Atau Tidak Seperti Halnya Kita Disuruh Oleh Islam Untuk Berbuat Baik Semaksimal Mungkin Apapun Bentuk Daripada Kebaikan Tersebut Meskipun Kelihatannya Remeh Bentuk Kebaikan Itu Mungkin Menurut Kita Mungkin Kita Masuk Surga Karena Sesuatu Yang Dianggap Remeh Sesuatu Yang Dianggap Ringan Oleh Kita Masuk Surga Karena Itu Yang penting Kita Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mati Dalam Keadaan Islam Mungkin Yang Menyebabkan Kita Masuk Islam Masuk Surga Itu Karena Perbuatan Taat Yang Dianggap Tidak Apa Namanya Tidak Besar Dianggap Sepele Begitu Dianggap Dianggap Sepele Jadi Begitu Seperti Halnya Islam Menganjurkan Supaya Kita Berbuat Taat Apapun Bentuk Ketaatan Tersebut Meskipun Kelihatannya Sepele Menurut Kita Begitu Islam Menganjurkan Menekankan Kepada Kita Untuk Menjauhi Kemaksiatan Apapun Bentuk Maksiat Tersebut Baik Itu Perbuatan Dari Lisan Dari Mulut Ataupun Dari Anggota Yang Lain Meskipun Kelihatannya Sepele Menurut Kita Jadi Kita Tidak Tahu Mungkin Karena Itu Orang Akan Masuk Neraka Karena Perbuatan Yang Dianggap Sepele Tersebut Jadi Tidak Boleh Kita Menertawakan Orang Lain Tujuannya Untuk Menghina Tujuhannya Menghina Maka Yang Paling Kita Harus Lakukan Supaya Kita Selamat Apa Perbanyak Diam Kalau Kita Tahu Seperti Ini Kita Kalau Mau Tertawa Pun Kadang Kita Itu Apa Kita Ingat Jangan Ini Menyakiti Orang Lain Kita Kalau Tahu Seperti Ini Seperti Yang Kita Jelaskan Kita Mau Apa Namanya Mau Tertawa Ataupun Apa Namanya Tersenyum Tersenyum Ketika Kita Mau Tersenyum Saja Kita Juga Mikir Kadang Orang Yang Apa Namanya Faham Tentang Ilmu Agama Biasanya Berpikir Untuk Tersenyum Saja Apalagi Tertawa Kepada Orang Lain Itu Kita Berpikir Kita Itu Berpikir Seseorang Itu Seharusnya Berpikir Jangan Jangan Karena Tersenyum Itu Akan Mengakibatkan Hati Orang Lain Itu Apa Namanya Tersakiti Mungkin Saja Dengan Tertawanya Hati Orang Lain Itu Akan Tersakiti Itu Makanya Kita Harus Berbanyak Diam Kecuali Hal Itu Adalah Perkara Yang Baik Itu Jadi Kita Tidak Boleh Menertawakan Orang Karena Orang Muslim Karena Kentutnya Ataupun Karena Tujuannya Untuk Mengajak Dia Untuk Mengajak Dia Kan Ada Tertawa Karena Mengejik Ataupun Senyum Karena Mengejik Ada Seperti itu Kita harus Jauhi Seperti itu Kemudian Yang berikutnya Adalah Termasuk Maksiat Lisan Maksiat Yang kemungkinan Dilakukan oleh Mulut Itu apa Yaitu Menyembunyikan Persaksian Kita Menyaksikan Sesuatu Kemudian Diminta Diminta oleh Apa Namanya Mahkamah Pengadilan Untuk Bersaksi Kita Tidak Mau Kita Tidak Tidak Mau Jadi Kalau Disini Berdosa Pertama Harus Diketahui Kalau Kita Diminta Untuk Bersaksi Kalau Kita Diminta Untuk Bersaksi Kemudian Kita Tidak Mau Jika Apa Yang Kita Saksikan Itu Bukan Persaksian Yang Hizbah Ada Istilah Persaksian Yang Hizbah Persaksian Yang Hizbah Itu Adalah Tidak Berhubungan Dengan Tidak Tidak Ada Sangkut Pau Dengan Manusia Artinya Baik Relak Atau Tidak Tetap Kita Harus Bersaksi Karena Dikhawatirkan Nanti Akan Orang Lain Yang Kita Saksikan Itu Akan Berbuat Maksiat Nanti Kita Contohkan Jadi Supaya Kita Jelas Bahwasannya Disini Adalah Termasuk Maksiat Daripada Mulut Itu Adalah Menyembunyikan Persaksian Tidak Mau Untuk Persaksi Nah Dosanya Kalau Dia Diminta Untuk Persaksi Polisi Hakim Diminta Untuk Pengadilan Untuk Persaksi Jika Apa Yang Kita Saksikan Itu Apa Namanya Bukan Persaksian Hizbah Persaksian Hizbah Itu Apa Persaksian Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Manusia Artinya Baik Relak Atau Tidak Manusia Tersebut Itu Kita Harus Bersaksi Maka Kalau Berhubungan Dengan Sahad Datuk Hizbah Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Manusia Baik Atau Tidak Kita Harus Bersaksi Seperti Apa Seperti Umpamanya Ada Orang Mentala Istrinya Umpamanya Ini Meskipun Tidak Diminta Oleh Si Pengadilan Kita Harus Bersaksi Agar Orang Itu Tidak Terjatuh Pada Kemaksiatan Seperti Ketika Orang Orang Seorang Laki Laki Mentala Istrinya Mentala Istrinya Satu Kali Kemudian Apa Dia Tidak Segera Kembali Kepada Istrinya Sebelum Idahnya Itu Selesai Tidak Segera Habis Masa Idah Masa Idah Bagi Perempuan Tersebut Masih Tolak Satu Ini Masih Tolak Satu Setelah Masa Idahnya Itu Habis Baru Kembali Tidak Memakai Akat Yang Baru Dianggap Bahwasannya Dia Itu Statusnya Itu Istri Yang Boleh Kembali Kapan Saja Dengan Mengatakan Saya Kembalikan Kamu Nikah Dia Dia Menganggap Seperti Itu Setelah Setelah Idahnya Itu Habis Orang Yang Seperti Ini Orang Yang Melihat Ada Orang Lain Suami Istri Yang Melakukan Seperti Ini Melakukan Apa Namanya Seperti Halnya Perlakuan Ataupun Perbuatan Perbuatan Seperti Suami Istri Padahal Mereka Dalam Agama Itu Bukan Suami Istri Lagi Kenapa Karena Sudah Diceraikan Meskipun Itu Cerai Yang Pertama Tapi Dia Kembali Setelah Idahnya Itu Habis Dan Tidak Ada Akat Yang Baru Dan Tidak Ada Akat Yang Baru Maka Wajib Bagi Orang Tersebut Untuk Bersaksi Kepengadilan Bahwasannya Orang Ini Kembali Kepada Istrinya Atau Dia Seharusnya Bukan Istrinya Lagi Si Perempuan Ini Bukan Istrinya Lagi Sudah Cerai Karena Apa Karena Dia Kembali Kepada Istrinya Itu Setelah Masa Idah Selesai Dan Tidak Ada Akat Yang Baru Tidak Ada Akat Yang Baru Harus Dia Itu Bersasti Kepengadilan Kenapa Karena Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Manusia Baik Relak Atau Tidak Dalam Hukum Islam Halus Seperti Itu Harus Seperti Itu Tidak Harus Menunggu Permintaan Daripada Pengadilan Maka Orang Yang Seperti Itu Maka Berdosa Kalau Tidak Dia Itu Bersaksi Di Pengadilan Kalau Yang Pertama Tadi Dia Berdosa Kalau Dia Diminta Dan Tidak Mau Kalau Yang Pertama Contohnya Apa Seperti Orang Umpamanya Mencuri Mencuri Umpamanya Seperti Itu Memukul Orang Lain Yang Tidak Ada Tidak Hak Yang Umpamanya Itu Maka Orang Yang Seperti Itu Kalau Diminta Untuk Kepengadilan Tidak Bersaksi Maka Dia Berdosa Tapi Kalau Tidak Diminta Maka Tidak Tidak Berdosa Maka Tidak Tidak Berdosa Paham Ya Jadi Itu Jadi Disini Termasuk Maksiat Daripada Mulut Kalau Dia Itu Menyembunyikan Persaksian Ketika Diminta Bagi Persaksian Apa Persaksian Bukan Hizbah Diminta Tapi Kalau Belum Diminta Tidak Berdosa Tidak Diminta Tapi Kalau Persaksian Itu Hizbah Apa Hizbah Itu Hizbah Itu Adalah Persaksian Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Manusia Maksudnya Tidak Ada Apa Namanya Baik Relak Atau Tidak Tetap Dalam Syariah Islam Dia Harus Harus Bersaksi Kayak Seperti Apa Seperti Masalah Perceraian Tadi Masalah Talat Itu Tadi Jadi Begitu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Termasuk Maksudnya Daripada Mulut Itu Adalah Tidak Menjawab Salam Yang Wajib Engkau Jawab Coba Lihat Dimana Apa Namanya Hukum Ada Hukum Yang lengkap Seperti Ini Kecuali Dalam Islam Tidak Ada Hanya Dalam Islam Jadi Apa Seseorang Termasuk Dianggap Berdosa Kalau Ada Orang Salam Orang Salam Kepada Kita Dan Tertentu Kepada Seseorang Dan Sama Jenisnya Artinya Sama Laki-laki Sama Laki-laki Tertentu Kepada Kita Maka Kalau Kita Tidak Ada Dalam Keadaan Berbuat Sesuatu Tidak Di Kamar Mandi Dan Sebagainya Maka Wajib Bagi Kita Untuk Apa Untuk Menjawabnya Harus Harus Dan Pahalanya Besar Tentu Makanya Kata Para Ulama Apa Namanya Pahala Yang Banyak Itu Antara Wajib Dan Sunnah Antara Wajib Dan Sunnah Ya Jelas Apa Namanya Yang Paling Banyak Itu Wajib Maka Yang 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 Abahnya Itu Wajib Termasuk Ini Adalah Menjawab Salam Jadi Menjawab Salam Itu Dihukumi Wajib Kalau Itu Tertentu Kalau Itu Tertentu Tertentu Artinya Orang Yang Mengucapkan Salam Juga Laki-laki Kemudian Yang Menjawab Itu Adalah Satu Orang Dan Laki-laki Dan Satu Orang Laki-laki Kemudian Kalau Nanti Orangnya Tersebut Itu Disibukan Dengan Sesuatu Seperti Umpamanya Dia Itu Ada Di WC Dia Itu Lagi Sikat 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 Gigi Atau Dia Lagi Apa Namanya Wudu Umpamanya Seperti Itu Maka Hukum Menjawabnya Itu Makro Maka Hukum Menjawabnya Itu Adalah Makro Jadi Wajib Ain Kalau Tertentu Kepada Seseorang Dan Sama Jenisnya Laki-laki Dengan Laki-laki Perempuan Dengan Perempuan Tapi Kalau Umpamanya Perempuan Yang Menguruk Mengucapkan Salam Kemudian Yang Diajak Salam Atau Salam Dengan Ucapan Ini Maksudnya Jangan Lupa Bukan Dengan Tangan Salaman Itu Bukan Tapi Mengucapkan Salam Assalamualaikum Karena Itu Kesuna Apa Namanya Penekanan Daripada Penekanan Dari Islam Untuk Kita Menyebarkan Keselamatan Termasuk Kita Mengucapkan Salam Jadi Kalau Umpamanya Yang Mengucap Salam Itu Adalah Perempuan Muda Umpamanya Salam Kepada Laki-laki Salam Kepada Laki-laki Laki-laki Yang Masih Muda Mengucapkan Salam Kalau Tidak Dihawatirkan Fitnah Maka Boleh Hukumnya Menjawab Salam Maka Boleh Menjawab Salam Jadi Kalau Tidak Awatir Tentang Fitnah Boleh Artinya Tidak Arom Artinya Tidak Tidak Arom Jadi Itu Hukumnya Wajib Ain Kalau Tertentu Kepada Seseorang Yang Mengucapkan Salam Itu Apa Itu Adalah Sama Jenis Dengan Orang Yang Diajak Mengucapkan Salam Tersebut Diajak Untuk Diberi Salam Tadi Kalau Sama 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 Itu Tadi Bawasannya Dia Laki-laki Dengan Laki-laki Dan Tertentu Kepada Seseorang Tapi Kalau Banyak Maka Fardu Kifaya Salah Satu Seseorang Yang Menjawab Maka Itu Sudah Kukur Untuk Yang Lainnya Jadi Yang Disini Yang Dimaksud Tidak Menjawab Salam Yang Wajib Engkau Jawab Artinya Yang Fardu Ain Fardu Ain Itu Yang 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 Mengucapkan Salam Itu Laki-laki Dan Yang Menjawab Itu Laki-laki Dan Satu Orang Itu Maksudnya Disini Kemudian Yang Berikutnya Adalah Termasuk Dari Maksud Tulisan Itu Adalah Haram Mencium Bagi Seseorang Yang Sedang Menunaikan Haji Atau Umroh Dengan Syahwat Dan Bagi Orang Yang Berpuasa Wajib Ia Wajib Jika Ia Khawatir Mengeluarkan Money Kemudian Yang Berikutnya Yang Termasuk Dari Maksiat Mulut Yang Harus Kita Jauhi Bersama Itu Adalah Mencium Bagi Seseorang Mencium Jadi Istrinya Mencium Istrinya Sedangkan Orang Tersebut Itu Masih Dalam Keadaan Ehrom Ehrom Haji Ataupun Umroh Ehrom Haji Ataupun Umroh Belum Melakukan Tahalul Awal Belum Melakukan Tahalul Awal Mungkin Dalam Bab Haji Sudah Kita Pernah Apa Namanya Belajar Bahwasannya Tahalul Awal Itu Adalah Seseorang Haji Ehrom Yang Yang Melakukan Dua Dari Perkara Tiga Dua Itu Ada Kalian Dia Melakukan Tawaf Tawaf Fardu Yaitu Tawaf Ifato Dan Mencukur Atau Menggunul Mempelontos Jadi Menghilangkan Seluruh Rambutnya Bagi Laki-laki Tentunya Itu Dalam Bab Haji Kalau Sudah Melakukan Dua Itu Maka Itu Tahalul Awal Atau Melakukan Tawaf Dengan Apa Dengan Melempar Jamroh Akobah Melempar Jamroh Akobah Itu Sudah Melakukan Dua Dari Tiga Itu Maka Tahalul Awal Yang Disini Yang Dimaksud Haram Mencium Seorang Suami Kepada Istri Kepada Istri Kalau Belum Tahalul Awal Belum Melakukan Dua Dari Tiga Tersebut Maka Itu Hukumnya Haram Dalam Bab Haji Nanti Kita Jelaskan Kalau Kita Pelajari Haram Mencium Bagi Seorang Yang Sedang Menaikan Haji Atau Murud Dengan Syahwat Dan Bagi Orang Yang Berpuasa Wajib Jika Ia Khawatir Meluarkan Mani Begitu Juga Bagi Orang Dalam Keadaan Puasa Mencium Istrinya Menyentuh Istrinya Merangkul Istrinya Mencium Maka Itu Haram Hukumnya Kalau Dengan Dia Mencium Itu Akan Mengakibatkan Gairahnya Itu Bergejolak Dan Khawatir Untuk Keluar Mani Itu Harus Diketahui Jadi Dibagi Seorang Suami Kalau Dalam Bap Puasa Itu Seorang Suami Hukumnya Haram Untuk Mencium Istrinya Dalam Keadaan Puasa Wajib Bukan Puasa Sunnah Puasa Ramadan Puasa Kafaro Puasa Kodok Maka Hukumnya Mencium Seorang Suami Kepada Istrinya Itu Hukumnya Haram Jika Dengan Menciumnya Itu Akan Mengakibatkan Gejolak Gairah Bergairah Dan Awatir Untuk Keluar Daripada Mani Keluar Daripada Mani Maka Itu Hukumnya Haram Meskipun Kalau Tidak Keluar Mani Tidak Batal Puasanya Yang Batal Itu Kan Kalau Keluar Mani Jadi Nanti Dalam Bab Puasa Itu Orang Yang Membatalkan Puasa Keluar Mani Keluar Mani Ini Ada Kalanya Bersentuhan Ada Kalanya Tidak Bersentuhan Yang Tidak Bersentuhan Itu Tidak Batal Seperti Menghayal Berfikir Bersentuhan Kalau Bersentuhan Nanti Dilihat Pakai Penghalang Atau Tidak Intinya Perinjiannya Dalam Buasa Termasuknya Ini Termasuknya Orang Ini Dalam Keadaan Puasa Dalam Dalam Keadaan Puasa Yang Wajib Kemudian Dia Mencium Istrinya Dan Dia Ketika Mencium Itu Bergairah Berkejul Dan Takut Khawatir Untuk Keluar Mani Maka Hukumnya Haram Tapi Apa Batal Puasanya Dalam Buasa Tersebut Selama Tidak Keluar Mani Makanya Tidak Batal Yang Batal Itu Kan Kalau Keluar Mani Cuma Tetap Haram Kenapa Cuma Tetap Berdosa Karena Dia Dengan Mencium Tersebut Itu Berkejul Laka Iranya Dan Khawatir Untuk Keluar Mani Itu Jadi Harus Tahu Supaya Kita Bisa Menghindarinya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Perkara Yang Membatalkan Perkara Yang Apa Namanya Maksiat-maksiat Mulut Supaya Kita Bisa Menjauhinya Itu Adalah Mencium Orang Yang Tidak Halal Dijium Mencium Orang Yang Tidak Halal Dijium Siapa Ya Orang Lain Tidak Ada Hubungan Mahrom Tidak Ada Hubungan Apa Namanya Suami Istri Bukan Budaknya Maka Orang-orang Yang Seperti Ini Orang-orang Yang Halal Untuk Dinikahin Belum Dinikahin Halal Halal Untuk Dinikahin Halal Untuk Dinikahin Belum Dinikahin Maka Itu Haram Hukumnya Untuk Mencium Haram Ada Perempuan Lewat Apa namanya Dijium Aja Kan Gila Dia Haram Dia Itu Berdosa Itu Berdosa Jadi Sekali Lagi Bawasanya Banyak Sekali Maksiat-maksiat Yang Dilakukan Oleh Mulut Salah Satunya Ini Dan Kita Kalau Tidak Belajar Itu Tidak Akan Mengetahuinya Bagaimana Seseorang Bisa Menjauhi Kalau Yang Harus Dijauhi Itu Tidak Tau Cuma Akal Pikirannya Saja Tidak Mendapatkan Dari Ilmu Agama Tidak Seorang Yang Menganggap Bawasanya Ini Harus Dikerjakan Tapi Sebenarnya Harus Harus Dijauhi Untuk Mengetahui Benar-benar Ini Harus Dijauhi Ataupun Dilakukan Bukan Dengan Akal Pikiran Akan Tapi Dengan Ilmu Agama Dan Ilmu Agama Itu Bisa Dirai Bisa Diambil Dari Seorang Guru Guru Yang Terpercaya Yang Sanatnya Itu Memang Pasti Begitu Jadi Sesuai Dengan Apa Yang Disabdakan Oleh Nabi Bahasanya Mulut Ini Itu Bersumber Dari Mulut Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Kita Ingatkan Lagi Akhtar Wukhoto Yakni Adama Min Lisani Kebanyakan Kesalahan Manusia Itu Bersumber Dari Mulutnya Bentuknya Kecil Jirmuhu Sohir Wajirmuhu Kabir Bentuknya Kecil Tapi Akibat Yang Ditimbulkan Itu Sangat Besar Itu Adalah Mulut Itu Adalah Lidah Itu Adalah Lisan Maka Orang Yang Tahu Bagaimana Cara Untuk Menggunakan Lisan Tersebut Tentunya Orang Tersebut Lebih Memperbanyak Diam Lebih Memperbanyak Diam Kecuali Perkara-perkara Yang Dianggap Baik Menurut Syariat Jadi Orang-orang Yang Berilmu Orang-orang Yang Beruntung Tentunya Tahu Untuk Menggunakan Bagaimana Mengucapkan Jadi Caranya Dengan Memperbanyak Diam Kecuali Perkara Tersebut Adalah Perkara Yang Baik Maka Disuruh Disuruh Kita Untuk Mengucapkannya Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Untuk Apa Namanya Surah hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi kita Sekalian Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Istiqamah Dalam Menuntut Ilmu Agama Kemudian Kita Bisa Menggunakannya Kita Saling Berdoa Kalian Juga Mendoakan Saya Kita Mendoakan Kalian Semoga Selalu Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebelum Kita Tutup Mungkin Dari Apa Yang Kita Jelaskan Ini Ada Yang Perlu Bertanya Tidak Paham Terutama Dengan Berkaitan Dengan Apa Yang Kita Jelaskan Tadi Silahkan Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Kalau Tidak Ada Alhamdulillah Semoga Kita Semuanya Faham Dan Bisa Mengajarkannya Assalamualaikum Tidak Mohon Dibacakan Surat Al-Fatihah Untuk Anak Saya Muhammad Ya Kita Bacakan Surat Al-Fatihah Dengan Bacaan Yang Benar Bacaan Yang Ikhlas Subhanallah Subhanahu Wata'ala Untuk Kesembuhan Untuk Kesembuhan Dari Saudara Namanya Muhammad Firzi Wifari Yang sedang Sakit Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Mengangkat Segala Penyakitnya Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Cepat Menyembuhkannya Mengangkat Segala Penyakitnya Dan bisa Beraktifitas Seperti Setiakala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Ala Barakallahu Barakallahu Semoga cepat Sembuh Yang diduakan Dan kita semuanya Selalu sehat Selalu Amin Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Rabbi Kfir Li Walidaya Walil Muminin Wal Muminat Barakallahu Selamat Selamat